Assalamualaikum, selamat datang di channel Husna Cookings Di video kali ini aku membuat bolu vanila mesis yang enak banget dan juga sangat empuk Ini bisa banget buat dijadikan ide jualan Nah mau tau gimana cara buatnya? Yuk nonton video ini sampai selesai Bahan pertama aku pakai 3 putir telur suhu ruang Tambahkan dengan 80 gram gula pasir 1 sendok teh emulsifier, kali ini aku pakai TBM, bisa juga pakai SP atau ovalet Setengah sendok teh bubuk vanila Selanjutnya ini akan kita mixer menggunakan speed paling tinggi hingga mengembang putih kental dan berjejak Kira-kira seperti ini ketika mixernya diangkat akan meninggalkan jejak jambul Untuk bahan keringnya aku pakai 100 gram tepung terigu Dan untuk terigunya aku pakai yang protein sedang Tambahkan dengan 20 gram susu bubuk Setengah sendok teh baking powder Kemudian ini diayak supaya nggak ada bahan yang bergumpal Sebelum dimixer aku aduk kayak gini dulu supaya tepungnya nggak berterbangan Lalu dimixer sebentar dengan speed paling rendah hingga rata Bahan terakhir tambahkan 80 gram margarin yang udah dilelekan Untuk margarinnya kondisinya masih anget ya Ini aku mixer sebentar asal tercampur Boleh juga langsung diaduk dengan spatula seperti ini Pastikan kita mengaduk dari bawah ke atas seperti ini Supaya benar-benar tercampur rata dan nggak ada minyak yang mengendap di bawah Nah seperti ini cukup Oles loyang menggunakan margarin Untuk loyangnya aku pakai ukuran 14 x 14 cm Dan ditabur dengan sedikit tepung terigu Lalu dihentak-hentakan kayak gini Lalu sisanya ini bisa kita buang Terus ini akan kita tuang adonannya Lalu diratakan dengan spatula Bisa juga diratakan dengan tusukan kayu Kita hentakkan beberapa kali untuk mengurangi gelebung udara yang terperangkap di dalamnya Kalau udah ini akan kita kukus Masukkan ke dalam kukusan yang airnya telah mendidih Kita akan kukus selama 30 menit menggunakan api sedang Setelah 30 menit ini aku buka Lalu akan aku tes tusuk dengan tusukan kayu Kalau nggak ada adonan basah nempel Tandanya udah mateng Ini segera diangkat Setelah uap panasnya berkurang Yang ini aku keluarkan dari loyang Dan kita akan tunggu di suhu ruang sampai benar-benar dingin Untuk toppingnya aku pakai buttercream Teman-teman bisa ganti dengan selai atau yang lainnya ya Sesuai selera Ini aku ratakan sampai rapi di bagian atasnya Kalau udah aku akan tambahkan dengan topping mesis Ini aku ratakan ke seluruh permukaan cake Bisa ditambahkan dengan garnish atau yang lainnya Sesuai selera Nah ini dia Bolu vanila mesisnya Udah selesai kita buat Kemudian lanjutkan aku potong Ini aku potong kotak-kotak Dan untuk besarannya Sesuai selera Tampilannya juga cantik Dan juga menarik Dan pastinya ini cocok banget Buat dijadikan ide jualan cake box Nah ini dia Sekarang aku ambil satu Untuk aku cobain Untuk proses bikinnya Gampang banget bukan Dan ini pastinya enak banget Untuk kue ini Teksturnya lembut Dan lembuk banget Pastinya gak seret Dan ini enak banget pastinya Karena ditambah dengan buttercream Dan juga mesis Nah sekian sharing video dari aku Makasih banyak udah nonton Jangan lupa buat like Comment dan juga subscribe Sampai jumpa di video berikutnya ya